Jalan hidup seseorang itu, kalau menurut Mas Riko sampai di sini, yang menentukan orangnya sendiri atau ketuhanan itu tadi? Ketuhanan itu sendiri waktu itu, kabir. Kabir kan orang tercerahkan. Dia bilang bahwa pencerahan itu adalah ketika status air masuk ke dalam samudera. Tapi itu disanggak oleh anaknya yang bernama Kamal. Kamal bilang bahwa pencerahan yang terakhir adalah ketika samudera masuk ke dalam status air. Artinya status air menjadi boneka bagi samudera. Mengubah takdir, takdir sendiri itu menurut Mas Riko apa sih? Takdir itu ya dari itu tadi, keritingnya dari pola samskara tadi. Kalau misalnya isinya samskara kita, pendahaman kita, emosi sedih, terus stress, marah, ya pasti kejadiannya ya meliputi hal-hal seperti itu. Di PHK, nggak punya uang, pasti terkait itu. Tapi kalau kita bisa menerima samskara, kemudian kita menjadi transparan, membiarkan semua emosi, ya transparan, kita cuma jadi bidang lewat saja. Hidup kita pasti jadi lebih enak. Damai lah. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Apa? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Maria, saya ingin bertanya masa Riko. Sampai jumpa. Karma Dan cara untuk mengubah Takdir gitu ya Oso kan juga sering jadi cara soal Itu gitu Saya ingin dengar dari Mas Riko soal Karena memang kalau melihat Realitas hidupnya teman-teman itu kan Ada yang Setiap pengen sesuatu itu mudah Ada yang susah Ada bekalnya sama sebenarnya Tapi apakah kemudian itu ada kaitannya Dengan kehidupan di masa lalu Sebenarnya gimana sih Tentang mas-masa lalu Dan bisakah Kemudian pahala dan dosa itu Dipindahkan ke orang lain Gimana itu Mas Tak si contoh misal gini aja Misal Mas Hendra Sama Riko punya HP samalah S20 Samsung lah Di awal Samsung S20 copet ya Ya kan, banter Terus ya gak lemot lah Terus Mas Hendra ngisi aplikasi Aku juga ngisi aplikasi yang beda Beda-beda lah Terus browsingnya kita juga beda Akibatnya iklan yang kita peroleh juga beda Misal aku Browsingnya bokep Iklannya ya pasti seputar bokep Sek Atau misal Misal Mas Hendra browsingnya judi Pasti Iklannya judi Nah yang salah Apakah HPnya atau Installannya tadi Installannya Jadi lemot kan gara-gara Aplikasi yang diinstall kan Dan kalau kita hapus Aplikasinya kan masih Tersemat di Resicle Bin kan Dan itu tetap mempengaruhi Tetap lemot Ya paling mudah ya Reset pabrik Factory setting Factory reset Karena Pabrikanya manusia itu Damai Jadi gak damai Karena terisi Dan menolak Segala sesuatu yang dihadirkan Artinya Apa yang disebut karma Adalah pendahaman emosi Yang terus terwujud Karena looping Kalau gak ada pendahaman emosi Yang terjadi adalah selalu hal baru Karena kita tidak lagi Melakukan reaksi Tapi Pendahaman emosi ini saat Kemudian hidup kita saat ini Atau kemudian Seberapa tahun yang lalu Atau ini ada kaitannya Dengan bapak ibu kita Mbak-mbak kita di masa lalu Yang kemudian kita Mewarisinya Gini Kan kita terbiasa Gini Apa itu Karma itu diturunkan dari Masa lalu Yang terjadi sebetulnya adalah Ketika kecil Kita mendapatkan Pola didikan yang mirip Dengan ayah kita Ketika dididik sama Mbahnya Atau ayahnya Itu kan install kan sebenarnya Install kan itu Ketika ayahnya misalnya Ada pendahaman di area sini Otomatis anaknya akan meniru Karena anak Desainnya adalah meniru orang tuanya Kalau ibunya punya pendahaman emosi Kemarahan di area ulu hati Anaknya pasti juga punya Dan ketika ibunya mengalami Ketika sembilan bulan dia Mengandung dia Mengalami stres Atau Kemaraan Atau Pendaman macam-macam lah Nah pendaman-pendaman ini Yang akan disalurkan ke Bayinya Dan dari Kalau kita mau melihat Dari sisi genetik Ada yang namanya Epigenetika Artinya Adaptasi dari Fisikal Terhadap emosi-emosi Misal kita terbiasa untuk Menolak kemarahan Akibatnya kan Hipertensi kan Karena badan kita tegang Constriction kan Nah itu bisa diturunkan ke Anak kita Lewat epigenetika Akhirnya anak kita juga Mempunyai Seakan-akan Punya pendaman kemarahan Yang muncul kemarahan Terus Beneran ada kemarahan Pendamannya Dan akhirnya Terjadilah Karma Pola yang terus berulang Lingkaran setak Jadi masa itu memahami Memahami karma itu Sebenarnya Bukan kemudian Ada kaitannya Sama fast life Dan lain sebagainya Jiwa Dan lain-lain Enggak Enggak Dan gini Intinya ketika Ombak itu Tenggelam Ombaknya kemana Yang menyatu Menyatukan Iya kan Terus kemana Yang fast life Enggak ada Makanya Buddha bilang kan Orang mati itu kayak Lilin yang tertiup Ya hilang Enggak ada Tapi karena Ajaran Buddha ini kan Dia meniadakan jiwa Enggak ada jiwa Enggak ada Tuhan Enggak ada diri Enggak ada semua kan Artinya kalau kita telusuri Dari Struktur Kekosongan ini Maka reinkarnasi Tidak diajarkan oleh Buddha Tapi adalah hasil Subkultur dari Agama Hindu Yang waktu itu Ada di India Dan populer Dan akhirnya kan Ajaran Buddha kan Tercabut dari India kan Akhirnya Dibawa bodhidharma Ke Cina Menyatu sama tahu Jadilah Zen Dan di Zen Enggak ada reinkarnasi Dan Mas Riko sendiri Tidak percaya Adanya reinkarnasi Enggak Jadi manusia lahir Sama Yang membuat beda Adalah Data-data yang dia install Entah itu dari pendidikan lingkungan Orang tuanya Atau dari teman-teman Iya Itu ya mas ya Iya Oke Itu ya kemudian Memunculkan pendaman-pendaman Emosi Bukan terus kemudian Karena Kamu titisan ini Tidak begitu ya Tidak begitu Ya Kalaupun itu Bisa dijadikan konsep Yang membantu Yang tidak ada masalah Tapi kebanyakan orang Kan tersesat Di pencarian identitas Masa lampau Misal Pernah di Terawang Eh Riko Kamu dulu General di Jepang Loh gitu Ya akhirnya percaya Akhirnya kita mundur terus Mundur terus Mundur terus Nyari ke masa lampau Enggak penting Masa lampau nya kan Sudah lewat Ya yang sekarang Samskaramu apa Itu pasti terpicu Melalui kehidupan sehari-hari Tapi kalau kita terjebak Di masa lampau Ya akhirnya kita Tidak menyadari Kehidupan kita sehari-hari Yang kita berinteraksi Sama Om Joko Sama istri Sama Mas Hendra Apa yang Samskaranya terpicu Itu jadi tidak tersadari Karena fokus kita Di masa lampau Yang waktu masih di Jepang Entah bener atau enggak Nah tetapi kalau misalnya Misalnya Karena sudah menjadi perspektif Banyak orang Bahwa dalam diri manusia Itu ada yang namanya Ruh Dan telah meniupkan Ruhnya katanya Itu menurut Mas Riko sendiri Bagaimana manusia Bisa hidup Padahal tanpa adanya Ruh Ngejelasin itu Bagaimana Mas Atau mungkin gara-gara Nafas ini aja Seperti apa Kalau memang Ruh Tidak ada Lautan Itu kan bergerak Menjadi ombak Artinya Ketuanan bergerak Mengekspresikan dirinya Sebagai Manusia Sebagai hewan Sebagai batu Terus sebagai Dinding Sebagai lantai Sebagai Apapun lah Yang ada di semesta Termasuk semesta itu sendiri Artinya ketuanan Bersifat imanen Dan bukan Transcendensi Imanen Artinya Tuhan ada di dalam Segala hal Ada di dalam Mas Hendra Ada di dalam Riko Ada di dalam Munchoko Artinya Segala sesuatu adalah Ketuanan Artinya Mas Hendra Sama Riko Tidak terpisah Bahkan ruang antara kita Adalah ketuanan itu sendiri Karena ketuanan Bersifat imanen Nah pada Pengalaman aktual Seperti ini Ketika kita benar-benar Mengalami ketuanan Sebagai Lautan Atau background Kita akan paham Bahwa Apa yang dinamakan Jiwa yang terpisah Itu tidak benar-benar ada Apakah ketuanan bisa Dianalogikan seperti Lautan Bisa Emang paling mudah Menganalogikan Tuhan itu Sebagai lautan Lautan dan ombak Tapi selain lautan dan ombak Dianggap tidak ada Artinya Ombaknya itu Bergerak di dalam Lautan itu Sendiri Nah mana yang Lebih realistis Bertuhan Tanpa beragama Atau beragama Atau konsep ketuhanan Beragama tanpa Bertuhan Bertuhan Tanpa beragama Atau beragama Beragama Sama saja Karena kan masih Sebatas belief kan Masih sebatas Percaya Masih sebatas konsep Di kepala kan Artinya kita perlu Mengalami secara aktual Mengalami ketuhanan itu tadi Iya Dan mengalaminya itu Gampang aslinya Cukup dicari tahu Secara teliti Dari mana Pemikiranmu datang Dan kemana Lenyapnya Itu sampai Dan jawabannya Kekosongan Sesuatu yang tidak terhingga Iya Dan hampir semua agama Puncaknya pasti berkata Bahwa ketuhanan Adalah kekosongan Ketuhanan adalah Kekosongan Sekaligus keberadaan Sekaligus ketiadaan Tuhan sama ketuhanan beda Beda Kalau Tuhan Biasanya Diidentifikasi Sebagai sosok Kalau kita nyebut Tuhan Biasanya sosok Berarti gak salah dong Fik dong Berarti kalau Tuhan itu Tidak ada Berarti gak salah dong Bisa dikatakan ada Bisa dikatakan tidak ada Bagi Misal ya Misal bagi Mas Teguh Tuhan itu ada Terus dia memproseksikan Oh Tuhan ini Apa namanya Sosok berjangkau Di atas langit Bagi Mas Teguh ada Bagi Kuh Gak ada Bagi Mas Endra Gak ada Tapi bagi Mas Teguh ada Dan bisa dikatakan ada Tergantung Pengetuk Kesadarannya dia Iya Tergantung pengalamannya Tergantung pengalamannya Mau dianggap ada Ya bisa Mau dianggap ada Ya bisa Tergantung kamu Sampainya dimana Iya Intinya yang perlu kita Laris bawahi adalah Kita harus benar-benar Mengalami Ketuhanan Oke Artinya Kalau ketuhanan adalah Substansi esensial Artinya Bahkan pada detik ini Harus ada Sebagai background Dari segala hal Dan itu bisa dialami Dari background Dari pemikiran Dari background Dari nafas Juga bisa dialami Dimana nafas ini terjadi Kalau di Tantra itu ada Meditasi Nafas Dimana Dia menyadari Jeddah diantara Dua nafas Nah jeddah itu Lama-lama akan menjadi Ruang dimana Nafas itu terjadi Ya sama kayak Ruang di Kamar ini Kan obyeknya ada Kasur Terus ada Lemari Ruangnya kan tetap Kalau gak ada ruang Obyek gak ada semua Jadi yang paling tepat Untuk Menganalogikan Ketuhanan Adalah ruang Jadi ketuhanan Bisa dibilang Kecerdasan yang Tanpa batas Iya Terus kemudian Kekosongan yang Absolut Sumber dari segala sumber Iya Itu ketuhanan ya Kalau Tuhan Itu dia Konsep Subjektivitas Orang Iya Bikinan Bikinan Tiap-tiap orang Walaupun ya Di dalam satu agama Tuhannya ini Tiap orang Di dalam agama itu Pasti bayangin Beda-beda Iya kan Nah Sekarang Jalan hidup Seseorang itu Kalau menurut Mas Riko Sampai disini Yang nentukan Orangnya sendiri Atau ketuhanan Itu tadi Ketuhanan itu sendiri Ketuhanan itu sendiri Karena manusia Juga ketuhanan itu sendiri Makanya setiap Kehidupan manusia Berarti kan manusianya Juga bisa menentukan Kalau Kalau manusianya Juga ketuhanan itu sendiri Makanya Apa namanya Itu loh Realisasi dari Kabir Waktu itu Kabir Kabir kan orang tercerahkan Dia bilang bahwa Pencerahan itu adalah Ketika status air Masuk ke dalam samudera Tapi itu disanggak oleh Anaknya yang bernama Kamal Kamal bilang bahwa Pencerahan Yang terakhir adalah Ketika samudera Masuk ke dalam Status air Artinya status air Menjadi boneka Bagi samudera Akhirnya Dia berkehendak Dari sisi Ketuhanan Bukan dari sisi ego Itu yang dinamakan Aha Tadi Oh iya Oke oke Paham 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 Oke oke Ya gak salah juga Ketika kemudian orang Sudah menyadari bahwa Dirinya adalah Ketuhanan itu sendiri Terus kemudian Dia mengkrit Sendirian juga Sah-sah saja Sah-sah saja Cuma yang perlu kita Garis bawahnya adalah Dia mengkrit Dari Samsaranya Atau dari Gerakan Ketuhanan itu Tadi Nah Itu tentang Karma Kalau tentang Cara mengubah takdir Takdir sendiri itu Menurut mas Mas Liko apa sih? Takdir itu ya Dari itu tadi Krit Kritinya dari Pola samskara tadi Kalau misalnya Isinya samskara kita Pendahaman kita Emosi Sedih Terus 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 marah Ya pasti kejadiannya Meliputi hal-hal seperti itu Di PHK Enggak punya uang Pasti terkait itu Tapi kalau kita Bisa menerima Samskara Kemudian kita Menjadi transparan Membiarkan semua Emosi Ya transparan Kita cuma Jadi bidang lewat saja Hidup kita pasti Jadi lebih Enak Damai lah Ini kan banyak orang Demam ikut Kelas-kelas Motivasi Saya sendiri Penyelenggaranya Kenapa sih Kemudian Kalau saya itu Fair Mas Liko Saya masih punya Idealisme Kita akan Diwawancara Nanti wawancara Jangan lupa